dan babang Harry Ken Ruben Neves Oh babang Neymar dan Caicedo yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game Brother gimana nih kabar lo semua bro di video kali ini gua bakal bahas untuk patch terbaru patch 2021 yaitu adalah T99 patch versi 4 yang lebih baru untuk bulan Agustus ini sebelumnya sorry kalau suara gua agak loyo ini karena gua masih agak radang nggak enak ya jadi harap maklum ya dan langsung aja buatnya mau update untuk T99 patch versi 4 patch 2021 ini linknya ada di deskripsi video ini yang bakal mengarah ke blogspot gua dengan tampilan kayak gini ya nanti blogspot gua kayak gitu tampilannya dan disitu ada poin-poin yang harus lu pahami sebelum menginstall patch ini poin pertama atau poin A kalau lu harus menyiapkan dulu memastikan lu udah punya patch 2021 yang polosan kosongan tanpa patch apapun kalau belum punya game gimana Bang download gimana lu bisa download cek deskripsi video yang gua taruh di poin itu di situ ada link YouTube nya lu klik aja cek deskripsi yang nanti adalah sisanya tinggal lu simak baik-baik aja kemudian buat pengguna baru yang belum pernah pakai T99 patch sama sekali gua sarankan untuk nonton dulu video yang di poin B karena itu bakal lebih nyambung untuk pembahasan ini jadi sebelum menyimak yang ini lu simak dulu poin B atau video yang ada di poin B untuk pengguna baru Nah buat lu yang udah pakai T99 patch versi 3 atau versi sebelum 4 ini lu bisa langsung download aja versi 4 di poin C disitu ada linknya ya jadi gua ulangi lagi buat lu yang belum punya patch 21 sama sekali bisa cek deskripsi poin A buat lu yang udah punya patch 21 dan belum pernah pake t99 patch sama sekali lu simak dulu video di poin B dan buat lu yang udah punya t99 patch versi 3 atau free sebelumnya lu langsung bisa download untuk poin C atau patch versi 4 dari t99 ini lalu kalau lu nggak tahu gimana cara download dan installnya lu bisa nyimak video tutorial yang berupa link tiktok atau dailymotion yang gua taruh di poin D lu juga bisa support gua via saweria di poin eh oke kalau lu masih bingung nanti tanya di kolom komentar di video ini nanti gua coba bantu sebisa mungkin atau lu bisa konsultasi juga secara langsung lewat DM Instagram gua cuman seharga Rp25.000 aja oke langsung aja bro itu penjelasan singkatnya dan sekarang kita langsung review di dalam patch 21 versi 4 dari t99 let's go Oke berakhir gua selalu dalam game P21 yang sudah terinstall t99 patch versi 4 disini gua jelasin dulu kalau t99 patch itu tuh hanya berupa patch database ya jadi hanya berupa transfer update rating pemain overall game plan dan lain-lain tapi kalau fast kit dan lain-lain itu lu harus doang sendiri atau lu bisa cek-cek juga di channel gua berapa ada yang gua siapin dan sekarang gua tampilin dulu di sini ada update apa aja yang disampaikan oleh t99 pertama adanya new season 2003-2004 ya season terbaru kemudian ada best latest update dari eFootball 2003 jadi dari data-data yang dimasukin di PC itu berdasarkan game eFootball 2023 yang terbaru kemudian juga udah update transfer Liga top Eropa sampai 15 Agustus 2023 dan juga udah full update transfer beli Liga 1 sampai bulan Juli 2003 kemarin udah update juga flora tim pemain penambahan tim al-ahli al-itihat dan juga kerfna zedah aduh gue suka banget nyebutnya itu tim yang dibela siapa sih pemain Indonesia ya dan juga udah update Liga Eropa ke season 2003-2024 liga-liga Amerika Latin juga ke season 2003-squad update MLS dan juga USL di season 2003 mengganti PLA League menjadi Liga BBV AMX ke Liga Meksiko ya kalau nggak salah kemudian pastik diganti jadi beri Liga 1 ada juga Bundesliga ada JLiq menambah tim MLS dan juga USL di other Amerikan ada tim nasional FF dan India ada tim klasik juga update UCL season 2003-2024 berarti Arsenal udah dimasukin UCL update ACL season 2022 ada update minifest bendera manajer coach dan perbegantian pemain di lima gitu yang disampaikan oleh T99 dan sekarang kita langsung cek aja yang lebih lanjut dari travel travel main khususnya di Liga-Liga Eropa ya sorry layar gua gelap kita mulai dari tim Arsenal ecu ini gua tampilin dulu semuanya ya sebelum gua tampilin satu persatu ini tim-timnya sekuat-kuatnya bisa lu cek dari Liga Inggris satu-satu gua tunjukin dulu jadi buat lu yang support tim-tim kecil bisa tunjuk bisa lihat sekarang gua cek untuk tim-tim besarnya aja itu taham Hospur ada Van de Ven ya kan kemudian juga Kulusevski juga udah permanen dan juga ada James Madison dari Leicester City juga dasar SR tuh baru-baru kan ya kalau nggak salah ya di Nottingham Forest ada Turner dari Arsenal di Newcastle ada Harvey Barnes dari Leicester City dan tentu saja Sandro Tonali dari AC Milan King Emu merekut Andeo Nana Rasmus Hojlund juga ada Jonny Evans di City ada Kovacic dan Jasko Gvardhio udah ada tim Luton tahun-tahun juga ya Liverpool kedatangan Dominik Spolozai dan juga Max Alistair di Fulham ada-ada Matt Fraure dan Raul Jimenez yang dua-duanya dari Wolverhampton di Everton ada dan Juma dan Ashley Young Chelsea ada Robert Sanchez Jackson Lukaku udah balik dan Caicedo Berlin udah di Liga Inggris Yorty Lehmann sekarang membela Asom Villa berpindah dari Leicester City di Arsenal ada David Raya Kai Havertz Eklan Rice dan juga Timber ini untuk Liga Perancis buat ngejutin dulu semuanya sekuatnya dari setiap tim buat lu yang mungkin pecinta Liga Perancis jadi biar tahu ya update-nya segimana aja karena gua nggak terlalu hafal gua tunjukin sekarang di PSG aja lah ya PSG ada Ugarte ada Skriniar ada Dali Kang In Marco Asensio Goncalo Ramos dan Usman Dembele di Marseille ada Renan Lodi Condogbia Aubamea kita ke cerita Italia ini untuk squad-squad di tiap tim bisa lu cek-cek disini semua timnya udah lengkap harusnya udah sesuai dengan real update terbaru kalau ada yang kurang-kurang dikit mohon mahalum ya karena itu sampai belasan Agustus aja kita ke Inter Milan sudah yang somer Cuadrado Marcus Tura dan Arnaud Taufik X Roma ada Renato Sanchez emang ya ya sini ya Renato Sanchez ya Paredes dan Hakim Owar dari Perancis AC9 ada Cukweze Christian Pulisic dan Ruben Loftucic next kita ke La Liga ini juga logonya udah berubah yang lebih baru untuk squad-squadnya bisa lu cek sekarang disini gua tunjukin semua timnya yang harusnya sudah terupdate sesuai dengan realnya kita tahun 2003-2024 saat ini kemarin sudah Jude Bellingham dan Arda Gule juga Joselu Real Betis merekrut Isco Alarcron sedangkan Barcelona merekrut pemain lamanya yaitu Oreo Romeo dan Ikai Gundogan kalau di Atletico Marit ada Cesar Azpiliceta Kagar Soyuncu ini untuk squad dari Bundesliga tim-timnya bisa lu cek di sini setiap timnya sudah terupdate sesuai dengan realnya kuat terbaru musim baru Iber Munchen sudah ada Kim Minjai Rafael Guerrero dan babang Harry kemudian ini untuk squad beri Liga 1 cuy gua nggak terlalu apa sih kalau beri Liga 1 bisa lu cek-cek sendiri aja ya di sini kalau di versi parusnya sudah ada El Madinda yaitu main baru ngasih ya kalau salah mohon maaf ya hehehe nggak terlalu ngikutin Oke nih lu bisa lihat ada Marco Simic di Persija sisanya lu cek-cek sendiri eh cuy oke 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 mantap lah ya kemudian di Liga Arab tentunya semakin ramai ada Al Hilal Kolibali Ruben Neves Obabang Neymar Milongkavik Shafik Amalekom Al Ahli Saudi ada Edward Mendy Riyad Mahrez Saint-Maximin Frank Kessie Roberto Firmino Al Itihad juga nggak mau kalah ada Fabinho Ngolokante Jota Karim Benzema GG Oke Alnasar ada Alex Teles Abrozovic Avovana Estadio Mane udah Inter Miami nih di sini ada di other latinamerika teams ya di sini sebagian besar tim-tim dari MLS ada di sini ada latinamerika teams kalau lu nggak tahu nih di sini ada latinamerikan teams lu cari aja Inter Miami mata di ilangkan jadinya kan Inter Miami yang paling dalamnya tentu saya sudah ada Jordi Alaba Sergei Busquet dan juga kesenggot beliau Melzi mantap cuy dan disini juga ada beberapa klasik tim bisa lu pakai ada Indonesia klasik Michael klasik Pes klasik WA klasik World klasik European klasik Oke brothers kita itu video kali ini update terbaru untuk Pes 2001 T99 patch versi 4 yang mana yang adalah patch database jadi untuk mod-mod kayak kit atau jersey atau face atau scorebot dan lain-lain bisa lu download sendiri di channel lain-lain bisa di channel gua juga bisa di sumber lain juga boleh yang penting lu mantap lah pokoknya lah haha ngomong apa gua nanti buat mod-mod yang gua share nanti gua coba bikin di next video lah ya segitu aja kalau ada yang bingung tanya aja nanti kolom komentar nanti gua coba bantu see you next time Radar bye bye